Terjadi antrean panjang saudara kendaraan truk di SPBU Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji pada Jumat 15 Oktober kemarin. Antrean truk tersebut memanjang hingga terparkir di pinggir jalan lintas timur atau Jalintim. Sudah hampir seminggu pemilik kendaraan truk sulit mendapatkan bahan bakar jenis solar di sejumlah SPBU yang berada di Kabupaten Mesuji. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah tersambung bersama saya, ada Rangga Yusuf, wartawan Tribun Lampung yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Rangga. Halo, selamat siang Rekan Nila. Rangga bisa diinformasikan bagaimana situasi antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi solar di SPBU Mesuji ini? Baik Rekan Nila, bisa saya sampaikan untuk kondisi antrean panjang kendaraan truk yang mengantri untuk mengisi bahan bakar solar itu terjadi di SPBU Simpang Matang, Kecamatan Simpang Matang, Kabupaten Mesuji. Tepatnya di hari Jumat 15 Oktober 2021. Untuk jamnya sendiri, dari pagi ya, dari pagi pukul 6 hingga dari siang hari pukul 1, antrean itu masih terus berlanjut gitu. Jadi bukan hanya di jam-jam sibuk saja, tetapi sepanjang SPBU memiliki solar, dipastikan antrean panjang akan terjadi. Rangga, sudah berlangsung berapa lama kondisi kelangkaan solar ini dan sudahkah diketahui apa penyebabnya? Baik, Rekan Nila bisa saya laporkan ya. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mesuji, Bapak Arief Arianto, mengatakan ya, untuk kelangkaan bahan bakar solar sendiri itu sudah berlangsung selama seminggu. Dan untuk upayanya sendiri, dari pihak pemerintah kabupaten sendiri belum bisa berkomentar. Sebab dari sales brand manager, Pertamina Kabupaten Mesuji sendiri belum bisa memberikan tanggapan. Sehingga dari pemerintah daerah sendiri untuk menyarankan, mengkonfirmasi hal tersebut ke Pertamina Parta Niaga, bagian Sumbang Sel. Tetapi, Rekan Nila bisa saya sampaikan juga, untuk kelangkaan bahan bakar solar ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Mesuji saja, tetapi di seluruh Rampung memang kelangkaan solar bahan bakar itu sudah terjadi. Sejauh ini sudahkah ada langkah konkret dari pihak terkait untuk mengatasi langkahnya solar ini, Rangga? Baik, Rekan Nila bisa saya laporkan ya. Jadi, untuk pemerintah kabupaten sendiri sampai saat ini hanya sebatas memberikan usulan kuota bahan bakar solar dan juga pengawasan di lapangan. Terlebih untuk kewenangan lainnya, pemerintah Kabupaten Mesuji belum bisa berbuat begitu. Jadi, untuk saat ini hanya sebatas seperti itu kewenangan yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih banyak Rangga Yusuf Fertawan Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Rangga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!